54 siswa sekolah dasar gagas ceria menyaksikan dan belajar tentang pembuatan berita di Bandung TV Jumat pagi. Selain membuat berita, mereka pun belajar berbagai pekerjaan yang ada di Bandung TV. Dengan didampingi 5 orang guru, 54 siswa kelas 3 sekolah dasar gagas ceria mengunjungi Bandung TV Jumat pagi. Para siswa mengawali kunjungan mereka dengan mendengarkan penjelasan tentang Bandung TV dan melihat apa saja yang ada di studio Bandung TV. Selain itu, para siswa pun mengunjungi ruangan editing berita dan melihat proses pengeditan hingga menjadi siap tayang. Para siswa pun diperkenalkan dengan berbagai profesi yang ada di Bandung TV seperti kameramen, editor, dan produser. Setelah melihat proses pengeditan berita, para siswa pun melihat ruang kendali siar atau MCR. Mereka pun diperkenalkan tentang peralatan yang ada di ruangan tersebut. Buat belajar ini daftar ini semua, ini buat apa? Jadi biar tahu kalau buat berita itu ngapain aja. Bagaimana tadi pesannya setelah dijelaskan di Bandung TV? Kita tahu, jadi tahu tentang periputan, pengeditan, dan proses-proses lainnya yang ditunjukkan. Tenang? Tenang. Semoga Bandung TV bisa siar, bisa jadi apa namanya T, bisa jadi acara TV yang disukai sama masyarakat. Untuk mencari-cari tentang informasi kalau orang-orang di tempat produser-produser gini Buat lihat mereka kalau bikin berita-berita gitu, gimana caranya gitu. Terus bisa tahu apa aja yang ada di tempat itu. Perasaannya senang karena dapat ilmunya banyak. Harapannya apa? Harapannya bisa dapat, Bandung TV-nya bisa jadi TV terbaik di Indonesia. Kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembelajaran sesuai tema yang sedang dipelajari di kelas, yaitu mengenal profesi yang ada di stasiun TV serta proses pembuatan berita hingga ditayangkan. Budi Hartati, Bandung TV